assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ms channel 88 nah kembali di video yang buat duanya ya ini kelanjutan dari video yang sebelumnya yang mana kemarin kita kedatangan timur yang udah di operabrik sama bengkel ya itu pun tidak satu bengkel kata yang punya ya ada sekitar lima atau sepuluh bengkel katanya tapi masalah tidak kunjung ketemu sampai kemarin udah diponis ecu ya dan ecunya juga udah kemarin juga sempat di ini ya sempat dicongkel-congkel begini Hai entah apa tujuan apa guna enggak tahu kita ya nah menjadi ini juga katanya unit ini sebelum masuk bengkel unitnya masih hidup cuman ada sekedar perbaikan dikit katanya kan tapi setelah eh di otak di bengkel unit ini nggak bisa hidup dan sampai berbulan-bulan di bengkel dia dan juga sampai kontak ganti bengkel dan kontak ganti mekanik katanya dan seperti di video awal saya bilang juga eh perkabelan juga sudah dipretel ya sama dia semua ya sampai kotak-kotak saya kering juga sampai dah di hancurin gini nah seperti saya bilang dari video awal kalau kalau kayak gini bukan menyelesaikan masalah malah nambah seribu masalah ya dan kalau prinsip saya sebenarnya kalau dalam sistem kerja saya kalau saya benar udah nggak sanggup benar nggak bisa saya nggak bakal paksain sampai mobil orang hancur-hancuran kayak gini ya kan kasihan yang punya unit jadinya kan nah seperti di video awal saya bilang eh saya akan eh saya juga bilang kemarin ini masalahnya pasti eh sepele gitu betul seperti setelah saya cek eh mulai dari saya cek dari temeng bel ya karena awal kalau mobil mati yang paling utama kalau pengapian hilang di cek dulu temeng belnya ya nggak sekali dua kali kejadian nih ya setelah gonta ganti delko coil kabel-kabel di cek rupanya temeng belnya putus tapi di unit ini beda ini pemasalahnya hanya sepele ini karena kemarin orangnya yang pas terbaiki mungkin si kabel delko ini kelepas sama dia karena ini kabel delko udah nggak ada soketnya dan ini kejadian juga nggak sekali dua kali kita temuin ya udah ada berapa unit masalahnya hampir sama ada juga yang parah kemarin cuman gara-gara ganti kampas kopling itu unit nggak bisa hidup dan katanya udah hampir tiga tahun itu unit ditaruh di rumah karena ada saking kesel udah seluruh bengkel katanya dipanggil kemana-mana nggak juga ketemu penyakitnya ya nah masalahnya sama murid ini ini masalahnya cuman kabel dilko ini kebalik saya dari awal memang dah curiga juga karena ini soket udah nggak ada ya makanya pas saya yang punya unit nanya dia suruh eh dia minta belikan ecu saya nggak mau saya bilang suruh antar-suruh antar aja unitnya ke bengkel karena kecuali mobil om habis kebakar itu pun belum tentu kena ecunya gua bilang karena ecu tuh pengaman memang banyak dan juga juga enggak enggak segampang itu rusaknya si ecu nih kan kalau kita mikir duit sebenarnya kita juga ada jual copotan tinggal jual nggak hidup mobilnya ya urusan dia kan cuman prinsip kita enggak kayak gitu ya karena kita juga pecinta unit timur ya jadi kalau sebisa kita bantu kita bantu gitu ya Nah oke jadi ini udah solve ya permasalahannya oh soket biar biar dilko nya kebalik nah untuk juga untuk Oh catatan untuk kawan-kawan juga nah tahu punyain masalah seperti ini ya nah ini urutannya itu dari atas nah sebentar saya ini kertasnya saya catat tadi biar biar kawan-kawan juga nanti nggak eh ketipu bengkel atau salah bengkel nanti ya itu urutannya ini kabel udah kabu warnanya udah nggak jelas ya makanya juga saya pusing juga jadi urut dari bawah tadi saya sambungin saya ikut jalur dari ecu ya alhamdulillah hidup nah urutannya itu kalau ngikut warna aslinya yang pertama itu hijau yang kedua itu hijau strip kuning yang ketiga itu hijau strip krem dan yang keempat hitam strip putih nah ini Hai kawan-kawan boleh itu hijau itu hijau hijau polos yang kedua kuning strip hijau atau eh sorry ya kuning strip hijau yang kedua eh yang ketiga hitam strip krum ya dan yang keempat hitam strip putih nah ini kawan-kawan boleh pakai screenshot aja nanti ya di videonya biar buat simpanan ya catatan mana tahu punya kawan-kawan juga pernah atau punya masalah seperti ini dan yang kedua masalahnya ada di relay engine relay engine nya ini ini dia pakai yang KW ya dan ini bukan relay engine ini adalah relay relay lampu ya Nah kalau relay engine itu nomornya nggak pakai 87A itu hanya 8787 nah meskipun nanti pengapian ada tapi relay nya ini unik juga nggak bakalan bisa hidup Nah untuk ngesiasatinnya Nah ini saya jumper sementara 87 dengan 87A nya ya nah jelas ya Nah coba kita tes hidup ya nah nah nyala nyala hidup dengan normal ya nyala hidup dengan normal ya nyala hidup dengan normal ya Nah Jadi ini buat pelajaran bagi kita Jika mempunyai satu masalah Di unitnya Jangan Sempat langsung ponis Suatu part gitu ya Ini Delco udah baru deh nih Tapi ini gara-gara kebalik Delco nya mati Constrake lagi kan Padahal masalahnya sepilih ya Ini kita Kita tinggal rapiin lagi kabel-kabelnya Tergantung yang punya unit nanti ya Mau ini dirapikan Atau ganti wiring set aja ya Yang penting Unit udah selesai ya Oke Oke Sini saya tambahkan juga Disini saya jebukan Niat untuk menjejelekan Atau Menghasut atau mau apalah namanya ya Bengkel sebelah atau bengkel lain gitu ya Saya hanya ini berbagi pengalaman Dan juga Apa ya namanya Motivasi buat bengkel-bengkel Di luar sana Jika nemuin masalah Jangan langsung diponis Suatu part gitu ya Jangan hanya mikirin Duitnya lah gitu Ini karena Dibilang mobil gitu kan Kalau udah masuk bengkel Duitnya harus sekian gitu Gak boleh kayak gitu ya Dan satu lagi juga Timur ini Perkabelannya emang beda Dari unit-unit lain Dia kabelnya Atau sistem kabelnya Emang agak rumit Dari bandingkan dengan unit-unit lain ya Oke Sekian dulu video kali ini Semoga Bermanfaat Dan jika video kami Bermanfaat Jangan lupa Like, share, dan subscribe MS Channel 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax